Berikut adalah jadwal pertandingan babak penyisihan grup BWF World Tour Finals 2023, hari kedua. Pertandingan babak penyisihan grup akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan sesi kedua akan dimulai pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan akan disiarkan secara langsung oleh iNews TV. Di pertandingan grup A, Tunggal Putra, pemain Indonesia, Antoni Sinisuka Ginting, akan melawan pemain China, Si Yuki. Pertandingan Ginting merupakan match ke-7 di Court 2, dan dimulai sekitar pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 1-8 untuk keunggulan Si Yuki. Di pertemuan terakhir mereka, Ginting harus kalah, dengan skor 20-22 dan 14-21. Sementara itu, di grup B, Tunggal Putra, Jonathan Christie, akan melawan pemain Denmark, Anders Antonsen. Pertandingan Jonathan merupakan match ke-10 di Court 2, dan dimulai sekitar pukul 19.20 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 5-3 untuk keunggulan Jonathan Christie. Di pertemuan terakhir mereka, Jonathan Christie, berhasil menang, dengan skor 25-23, 15-21, dan 21-16. Di pertandingan grup B, Ganda Putra, wakil Indonesia, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, akan melawan wakil Denmark, Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen. Pertandingan Fajar Rian merupakan match ke-6 di Court 2, dan dimulai pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua Ganda Putra adalah 1-4 untuk keunggulan Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen. Di pertemuan terakhir mereka, Fajar Rian, harus kalah, dengan skor 18-21, dan 15-21. Sementara itu, di grup B, Ganda Putra, Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, akan melawan wakil Korea, Kang Min Hyuk, Seo Sengjai. Pertandingan Fikri-Bagas, merupakan match ke-5 di Court 2, dan dimulai sekitar pukul 12.20 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua Ganda Putra, adalah 1-1. Di pertemuan terakhir mereka, Fikri Bagas, berhasil menang, dengan skor 21-17, dan 24-22. Di pertandingan grup A, Tunggal Putri, pemain Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, akan melawan pemain peringkat satu dunia, An Seyong. Pertandingan Gregoria, merupakan match ke-2 di Court 2, dan dimulai sekitar pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain, adalah, 0-5, untuk keunggulan An Seyong. Di pertemuan terakhir mereka, Gregoria, harus kalah, dengan skor, 16-21, dan 18-21. Dan dari grup A, Ganda Putri, Wakil Indonesia, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, akan melawan Ganda Putri peringkat satu dunia, Chen King Chen, Jia Yifan. Pertandingan Aprivadia, merupakan match ke-3 di Court 1, dan dimulai sekitar pukul 10.40 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua Ganda Putri, adalah, 1-5, untuk keunggulan Chen King Chen, Jia Yifan. Di pertemuan terakhir mereka, Aprivadia, harus kalah, dengan skor, 16-21, dan 12-21. Terima kasih telah menonton!